Pemirsa suasana TPU Rorotan, sore ini terpantau sepi. Intensitas ambulansi yang datang tidak seramai hari-hari sebelumnya. Hingga sore ini sudah ada 29 ambulansi yang datang untuk memakamkan jenazah pasien COVID-19. Angka ini menurun dibandingkan minggu sebelumnya, yakni mencapai ratusan ambulansi yang datang. Meski mengalami penurunan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan lahan tambahan sebanyak 7 hektare untuk mengantisipasi jika nantinya lahan yang tersedia sudah terisi penuh.